oke kita ketemu lagi di seri video game development menggunakan construct nah kita akan lanjutkan project yang kemarin cubeman 2 ya pastikan project yang kemarin masih tersimpan di harddisk ya Nah kita langsung saja buka Hai yuk main 2 Nah kita sambil review sedikit yang kemarin terakhir kita kerjakan Nah kita bisa buka di file cubeman 2 ini ya oke ini kipman 2 disini sudah ada beberapa aset koin si kipmennya itu sendiri kemudian platform untuk jam-true dan platform untuk yang solid nah tambahan kemarin terakhir ada water nah kita coba buka dulu yang project terakhir kemarin atau sebelumnya terpastikan masih jalan dengan normal kayak kita coba run dulu sebentar nah ini ya masih jalan terakhir seperti ini kemarin nah nanti kita akan tambahkan beberapa eh item lagi background dan skor teks untuk skor nah ini ini kemarin terakhir seperti ini Hai nanti kita akan tambahkan skor skor akan diperoleh ketika si cubeman menyentuh koin nah kita masuk ke sini dulu nah untuk episode kali ini kita akan menambahkan beberapa item ya tadi ada skor kemudian lagi background nah untuk bekerja dengan background kita bisa membuat gambar yang yang besar satu gambar yang besar atau bisa juga menggunakan model tile model apa tile tile background atau tile sprite nah mana yang lebih menguntungkan tentunya kita bisa menggunakan yang model tile ya karena dia sebenarnya kan hanya gambar kecil yang ditampilkan berulang-ulang nah beda cerita kalau menggunakan satu background utuh yang besar itu nanti akan jadi berat atau mungkin pengen menggunakan background yang besar karena nanti mungkin gambarnya itu tidak seragam ya itu bisa juga menggunakan satu gambar besar tapi harus dipotong-potong nanti harus disusun juga menjadi apa tile nah itu nah disini kita akan mulai membuat gambar backgroundnya dulu menggunakan paint ya Nah sekarang kita lihat dulu untuk size dari layout kita ini ada saya perbesar dulu untuk mempermudah nah ini ukurannya 3500 untuk X nya 600 untuk Y nya nanti kita akan membuat model tile saja nanti kita ulang-ulang backgroundnya biar tidak berat nah kayaknya nanti kita akan buat di paint oke langsung saja kita buka paint nya disini kita resize kita sesuaikan dengan ukuran background yang tadi eh ukuran apa layout kita ini kita rubah ke nah ini terlalu besar nanti konstruknya mungkin agak trouble ya dibuat ini vertikalnya 700 tingginya kemudian horizontalnya yang nanti akan diulang-ulang misalkan kita buat saja 700 kali 700 atau 3500 sepertinya akan diutang eh diulang 5 kali ini karena tadi kan 3500 kita buat 700 juga oke kita buat gambarnya bebas ya gambarnya ya ini backgroundnya nanti berupa langit kemudian nanti ada awannya awannya disini bisa kita buat menggunakan ini kita simpan save ya save di tempat kita simpan di project sebelumnya ya di cubeman 2 ya dikasih nama saja bg atau background disini background saja bg bg type filenya png boleh atau cpk juga boleh oke langsung save nah sekarang kita menuju ke sini nah disini background itu akan diletakkan di belakangnya ini letakkan di belakangnya eh area yang digunakan untuk gameplay nah kita bisa menggunakan layer nah coba kita bisa cek di sini ya ini ada layer nah ada tab namanya layer oke layer yang sudah ada ini layer 0 ini sudah dibuat otomatis ketika kita membuat layout pertama kali sebelumnya ini bisa kita cek ya ini kalau kita buang centangnya dia akan nggak kelihatan nah ini nah disini layer ini fungsinya seperti lapisan-lapisan lapisan-lapisan yang ditungkuk nah untuk yang ini kita beri nama dulu nanti biar tidak terbalik nama layarnya gameplay nah gameplay ya kemudian yang kedua kita buat layar baru nah ini karena layarnya nanti untuk background kita kasih nama saja background oke nah layar background letaknya harusnya di paling bawah sendiri karena dia sebagai latar makanya bisa kita geser ke bawah nah seperti ini background dibawah kemudian gameplay di atas nah sekarang kita akan masukkan gambar background eh gambar background tadi kita bisa silangkan dulu centang di layar gameplay biar tidak mengganggu nah kita seperti biasa ya insert new object disini nah pilih nah pilih yang tile background nah seperti ini insert nah taruh saja di sembarang tempat nanti bisa kita atur nah kita masukkan di layout oke ini ya seperti ini tampilannya langsung kita close aja ini nah kita bisa atur ya disini ya nah seperti ini karena ini tile background maka kita bisa nah seperti ini kita tarik dia akan berulang terus sampai ujung dari layout nah seperti ini tarik terus nah kira-kira segini oke sekarang kita coba centang kembali di layar gameplay nah disini kita bisa lihat ternyata bagernya tidak kelihatan karena tertutup oleh layar gameplay nah disini kita coba cek di layar gameplay coba kita cek dulu ya kita cari di propertinya nah disini ada propertinya nah disini ada propertinya nah kita buat yes dulu transparentnya biar layer gameplaynya biar layer gameplaynya tidak ada warna latar putih yang halangi nah seperti ini jadinya ya ketika transparentnya tadi awalnya no nah ini putih nah disini kita bisa kita ubah ke yes biar layer transparan nah ini sudah ya nah seperti ini nah sekarang coba kita jalankan kita cek nah ini sudah muncul backgroundnya nah disini nah disini backgroundnya kelihatan flat ya artinya dia tidak ada efek apa gak ada efek kedalaman gak ada efek jauhnya wadah background harusnya terlihat jauh disini terlihat flat dia seperti hanya nempel saja nempel di gameplay ya karena dia nah seperti itu kita sambil ingat-ingat ketika ada pemandangan ya kita misalkan naik kendaraan dan misalkan naik kereta kita lihat di luar jendela kita bisa melihat beberapa macam pemandangan nah semakin jauh jarak pemandangannya itu maka dia akan semakin lambat bergeraknya kelihatannya semakin dekat dengan kita yang bergerak maka akan terlihat lebih cepat juga nah disini background harusnya efek geraknya tidak sama cepatnya dengan yang ada di depan ini kalau ini kan sama ya geraknya flat nah kita bisa atur biar nanti ada efek jauh ada efek apa ada jarak nah disini kita bisa kita aktifkan dulu untuk layer background sekarang kita coba cari di properti layarnya cari yang namanya parallax nah parallax ini adalah efek apa efek agar sebuah layer itu terlihat ada jarak nah disini nilai defaultnya adalah seratus koma seratus artinya apa pergerakan layar pergerakan di layer semua objeknya nanti akan sejauh seratus persen untuk sumbu X dan seratus persen untuk sumbu Y ketika kameranya bergerak jadi misalkan kamera bergerak seratus piksel maka untuk layer yang aktif itu akan bergerak sejauh seratus piksel juga sesuai dengan pergerakan kameranya nah disini kita bisa setting misalkan kita pengen ada jarak yang agak jauh misalkan kita kasih 60% untuk X atau 60% untuk X dulu kita coba ya nanti efeknya apa berarti ini perpindahan apa ini pergerakan background untuk sumbu X 60% saja dari pergerakan kamera yang sebenarnya oke kita coba jalankan nah ini ya kita lihat oke kita ulang nah ini ada kelihatan ini ya awannya dia hanya bergerak 60% dari pergerakan kamera yang mengikuti si cube man ini nah ini ada efek jauh ya sama seperti ketika kita berjalan dan kita melihat pemandangan yang jauh dia akan terlihat lebih lambat nah ini sama semakin kecil nilai persentase paralaksnya nanti semakin kelihatan lambat nah ini sudah ada efeknya nah sekarang kita coba tambahkan untuk yang sumbu Y kita buat mungkin disamakan juga ya 60% 60% atau yang X dibuat 50% biar kelihatan lebih 3D efek 3D nya kelihatan nah kita coba lagi nah sekarang sudah kelihatan ini ya nah nah ini oke itu ya untuk efek paralaks di background nah sekarang kita akan tambahkan untuk skor nah skor biasanya ditaruh di dalam layar ya pojok atau dimanapun pokoknya yang tidak mengganggu pemandangan saat gameplay nah untuk skor nanti kita akan buat layer juga kenapa karena ketika kamera itu bergerak mengikuti si karakter maka semua akan terlihat apa bergantian misalkan ini mengikuti cubeman ya dia akan mengikuti pergerakannya kemanapun dia bergerak sehingga apa yang tampak ya hanya yang ada di sekitaran si cubeman nah kita butuh skor akan selalu tampak maka kita bisa buat skor di layer yang baru tentunya layer yang paling atas karena dia nanti akan selalu terlihat dimanapun berada kita bisa buat layer baru disini ya layer kita kasih nama saja ini langsung ya kalau layer baru di atas sendiri kita bisa nama layer namanya skor nah layer skor ini nanti dipakai untuk meletakkan objek namanya text oke ini kita non aktifkan dulu layer yang lain nah kita tambahkan disini sebuah objek dengan tipe text ya text nah taruh disini misalkan kita bisa set dulu fontnya kita pakai font yang umum saja biar bisa disupport oleh banyak sistem Arial misalkan kita kasih tulisan disini ya ini kan text kita bisa ubah disini nah di properties ini kita kasih misalkan ini score nah maka disini akan berubah ya score nah oke sekarang kita tambahkan lagi satu objek tipe text juga ini nanti yang dipakai untuk menampilkan nilai dari score nya kita taruh disini nah taruh kasih nama kasih font yang ukurannya lebih besar biar nanti kelihatan nah ini ya ini text nya kita buat saja 0 seperti ini ini bisa di perkecil oke ini boleh pakai huruf besar semua atau kecil semua sesuai dengan apa namanya tema saja misalkan nah kalau besar semua nah terlalu besar ya kita pakai yang kecil saja nah seperti ini oke sekarang kita coba review di browser seperti apa nanti tampilnya nah skor nya dia tidak tidak apa terkunci di satu posisi karena dia dia tadi menggunakan apa nilai paralaks nya kan default 100% jadi dia akan ikut bergerak nah sekarang kita buat tulisan skor ini diam nah tadi menggunakan apa nilai paralaks sekarang kita cek di sini skor nya dipastikan aktif dulu layer nya kemudian kita menuju ke properti paralaks oke paralaks nya dibuat 0 karena dia tidak bergerak sama sekali ya 0,0 nah paralaks nya 0,0 kita coba tuliskan lagi nah sekarang skor nya sudah berada di tempat yang fix nah di sini karena menggunakan paralaks 0,0 artinya tidak ada pergerakan sama sekali dia menggunakan apa posisi yang sifatnya fix tidak mengikuti kamera nah sekarang kita coba akan masuk ke bagian event sheet untuk memberikan beberapa logika biar skor nya nanti nambah ketika si cube menyentuh koin oke kita coba ya nanti ketika cube menyentuh koin seperti ini skor akan berubah nambah satu nambah satu lagi nambah satu lagi nambah satu lagi nambah satu lagi dan seterusnya oke sekarang kita ke bagian event sheet nah ini oke kemarin kita sudah membuat sebuah apa event ya ketika keep main nya on collision with atau persentuhan dengan koin maka koin nya di set tidak tidak kelihatan kemudian koin nya di hapus nah sekarang kita akan tambahkan action yang berikutnya nah ini ketika ini ya on collision with coin maka skor nya nambah satu berarti action nya nambah satu lagi disini nah sebelum kita bisa membuat action untuk skor skor kita harus buat dulu sebuah variable yang digunakan untuk menyimpan nilai dari skor nah variable seperti variable umumnya dalam kita membuat program ya nah sekarang kita bisa klik kanan add global variable yang ini nah kita kasih nama var skor var skor type nya number tibanya angka ini bisa ada angka dan text ini kalau di bahasa pemrograman yang biasa kita gunakan bisa bertiba in atau float atau double nah initial value nya 0 kita klik oke nah disini muncul ya tibanya number namanya var skor nilainya 0 nah sekarang kita akan tambahkan satu event dulu ketika game pertama kali di load ketika game pertama kali di jalankan berarti kan ada layout aktif yang di apa load juga disitu nah disini ketika game pertama di jalankan berarti kan skor nya masih 0 dan harus ditampilkan disini harus tampil disini oke nah untuk mempermudah kita kasih nama dulu untuk teks yang menampilkan nilai skor nya oke ini di klik dulu ya kita menuju ke panel objek yang di sini ini ya ini diaktifkan dulu ini dan kita menuju ke panel objek yang disini nah ini tadi namanya teks 2 ini ya kalau yang ini teks saja ini teks saja nah ini teks 2 nah kita rename saja ini kita rename dengan nama txt skor biar nanti gampang untuk menghafalkannya karena kalau menggunakan nama default kita susah nanti misalkan ada teksnya banyak ini teks ini yang mana ini teks yang mana kita kasih nama saja oke yang ini kita sudah kasih nama txt skor ya oke kita kembali ke tab event sheet oke kita tambah event dulu saat layout pertama kali di load maka set lah txt skor ke nilai skor yang ada ini ya tadi kan namanya var skor variable untuk nampung skornya oke kita bisa pilih eventnya untuk sistem nama ini berarti ya next nah disini kita bisa cari on layout 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 mana kita cari di nah start of layout nah ini ya klik done jadi ketika layoutnya di render nah apa yang dilakukan txt skor tadi kita set ke variable apa variable var skor ini pilih ya txt skor next ngapain set teksnya set set teks set teks diset ke siapa diset ke var skor yang sudah kita buat sebelumnya ini ya langsung tiba saja klik double klik done nah ini kita coba jalankan tentunya belum ada kelihatan efeknya ya disini ya ya belum kelihatan karena tadi kita set txt 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 skornya di manual propertisnya oke kita kembali ke sini nah sekarang kita masuk ke penambahan nilai skor ketika si cubeman menyentuh koin ya ini actionnya kita tambah nah disini kita tambah ya sistem juga ya disini set value karena tadi kita bekerja dengan variable global ya kita ulangi karena kita bekerja dengan variable global maka kita actionnya berlaku untuk sistem nah next kita set value yang di set siapa var skor ke nah setiap kali si cubeman nyentuh koin berarti kan nilai var skornya ini harus nambah satu nyentuh koin lagi nambah satu lagi dan seterusnya maka disini kita bisa menggunakan operasi increment ya kalau di programan kan seperti ini plus satu ya var skor sebelumnya ditambahkan dengan satu ini berarti ini nilai var skor sebelumnya tambah satu berarti jika sebelumnya 0 tambah satu jadi 1 sebelumnya 1 tambah satu lagi jadi 2 dan seterusnya tergantung apakah terjadi event apa si cubeman collision dengan si koin oke kita coba jalankan ya nah disini nilai skornya masih 0 kenapa karena masih ada satu action lagi yang belum kita tambahkan tadi kita baru mengupdate nilai variable var skornya tapi kita belum mengupdate kita belum mengupdate ini tampilannya nah kita masuk ke event sheet lagi ini ya terakhir kita update tampilannya nah txt skornya di set ke set text ya set text disamakan dengan nilai var skor yang terakhir jadi ini mirip dengan yang saat layoutnya di load tadi atau layoutnya di start nah jadi nilai var skornya di update dan nilai txt skornya juga di update kita coba jalankan lagi nah nah dia akan tambah terus dan seterusnya ya nah seperti ini nah hal yang sama bisa juga kita terapkan misalkan ketika kita nah menjatuhkan si kiub ke dalam apa itu air misalkan kita buat variable lagi namanya life ya misalkan setiap kali si kiub jatuh maka life nya akan berkurang satu jatuh lagi berkurang satu maka disini kita bisa buat satu variable misalkan namanya life nah kalau skor tadi kan bertambah bertambah makanya untuk life ini berkurang 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 dan seterusnya sehingga nanti ketika nilai life nya 0 mungkin kita bisa menuju ke halaman game over nah itu ya nah itu bisa kita tambahkan oke untuk materi kali ini kita cukup disini dulu dengan tadi ringkasannya ya kita menggunakan apa layer kita menggunakan layer nah ini ya layer kita bisa set nilai parallax nya parallax dipakai untuk membuat efek pergerakan benda jauh atau dekat jika nilainya 100% maka dia akan bergerak sesuai pergerakan kamera kemudian jika dia 0 maka dia akan diam itu ya untuk parallax kemudian tadi kita sudah membuat perhitungan untuk skor kita membuat variable yang bisa kita akses di dalam action dan kita sudah membuat terakhir tadi skor nah untuk materi di video seri ini sampai disini dulu untuk berikutnya nanti kita akan tambahkan bagaimana jika gamenya nanti ada banyak layout misalkan nanti ada layout untuk game over layout untuk opening dan seterusnya nah nanti kita akan bahas di video berikutnya baik selamat mencoba terima kasih mencoba terima kasih terima kasih mencoba terima kasih 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 terima kasih